Quiet Quitting Apa sih Quiet Quitting? Pada dasarnya tidak ada definisi yang pakem pada istilah tersebut. Ada perbedaan, namun tidak terlalu mencolok antara satu sama lain. Definisi yang pertama mengarah pada batasan-batasan yang dibuat oleh seorang pegawai dalam pekerjaan mereka. Ini berarti pegawai tersebut tidak lagi menerima hal-hal yang di luar kemampuan dan kapasitas mereka atau tidak lagi menerima pekerjaan di luar jam kantor. Sedangkan definisi lain dari Quiet Quitting adalah kita tidak lagi peduli dengan naik jabatan atau terlibat dalam promosi jabatan. Pegawai tersebut sudah mati rasa atau mematikan harapannya untuk bisa naik pangkat karena terlalu lelah dengan segala tekanan emosi yang ada. Quiet Quitting ini tidaklah asing dan begitu santer terdengar di berbagai sosial media. Apalagi di TikTok ataupun di Instagram, seolah-olah hampir semua bertepuk tangan dan setuju menganggu-anggu dengan istilah ini dan sepertinya ini relate untuk setiap orang. Quiet Quitting semakin santer terdengar setelah pandemi. Ada sebagian orang yang merasa tidak nyaman dalam bekerja, namun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa bertahan dalam pekerjaan tersebut karena jika dia keluar, dia tidak dapat masukkan untuk menghidupi keluarganya. Tapi jika bertahan, dia sering korban perasaan. Pengalaman ini sepertinya nyambung dengan pengalaman sebagian orang. Data statistik menunjukkan bahwa negara Amerika yang terkenal begitu produktif dan pekerja keras mencapai hampir 21% para pekerjaan mengalami Quiet Quitting. Banyak hal yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam bekerja. Contohnya, seperti bos yang bersikap tidak adil menganaktirikan pegawainya atau bisa juga Play Evaporate membuat pegawai-pegawainya satu sama lain saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan perhatian si bos. Tentu saja jika hal itu bisa positif go ahead, namun jika tidak, maka itu akan menghancurkan semangat bekerja karena lebih dominan, saling iri dan cemburu jika sang bos tidak adil. Tidak hanya tentang bos, rekan-rekan kerja yang toksik pun juga berpengaruh pada kenyamanan bekerja. Bagaimana solusi yang paling tepat ketika kita berada dalam situasi yang tidak nyaman tersebut? Maju kena, mundur kena. Apakah harus bertahan tapi nyesee di dadah atau nekat saja mengundurkan diri? Bagi sebagian orang, quiet quitter adalah jawabannya. Sebelumnya semangat sekali dalam bekerja, namun seringkali merasa tidak dihargai. Ujung-ujungnya, mereka merasa lelah dan akhirnya mereka tidak mencoba lagi untuk berusaha yang terbaik karena percuma. Tidak dihargai. Dan ketika mereka sudah merasa capek dengan pekerjaannya dan ingin mundur, mereka ingat bahwa mereka butuh pekerjaan ini dan menyadari akan sulit mencari pekerjaan lain. Dan akhirnya sampai pada satu keputusan untuk tetap bekerja namun membatasi diri untuk bekerja terlalu produktif. Berusaha untuk tidak melekatkan emosinya terhadap pekerjaannya dan tidak bekerja lebih dari seharusnya alias sewajarnya saja. Hal tersebut secara tidak langsung menyeratkan caranya dan penelakannya pada lingkungan secara halus. Pertanyaannya adalah apakah solusi ini merupakan jalan yang terbaik? Mengingat di depan jurang, di belakang sekawanan macan. Dan saya berani yakin lebih dari 100% bahwa tidak hanya Anda yang merasakan hal tersebut. Banyak orang yang merasakan demikian dan bergabung dalam sekumpulan orang-orang yang merasa kurang nyaman dalam pekerjaannya. Tapi masalahnya, apakah ini dibenarkan? Dan apakah hal itu tidak membawa dampak buruk kepada reputasi yang sudah dibangun? Quiet quitting tidak bisa dipungkiri adalah tindakan pasif agresif. Orang-orang yang berada di titik ini berada dalam situasi di mana sudah tidak peduli lagi dengan lingkungan pekerjaan. Mereka melakukan ini untuk memproteksi diri dari kekecewaan yang dirasakan dalam lingkungan pekerjaan. Sehingga tidak lagi merasakan kekecewaan yang mendalam lagi dan lebih ikhlas bekerja. Dan hal ini mungkin tidak dipahami oleh para atasan-atasan yang merasa heran mengapa kok pegawai-pegawainya ogah-ogahan dalam pekerja. Mereka melihatnya seperti tidak antusias dalam pekerjaan dan tidak bersemangat. Andai saja mereka mengetahui apa alasan yang sebenarnya terjadi. Bahwa ternyata mungkin para pekerja itu tidak bekerja dengan baik karena mereka terlalu lelah. Atau bisa juga karena mereka terlalu banyak tekanan dalam pekerjaan sedangkan tidak mendapatkan kompensasi yang seimbang. Atau mereka sudah bekerja dengan maksimal dan penuh antusias namun tidak dihargai oleh atasan. Atau mereka bisa saja berada pada lingkungan yang toksik yang membuat energi emosinya terkuras habis. Hal tersebut menumpuk di dalam hati mereka hingga membesar dan meledak menjadi burn out. Tapi selama hal itu tidak didiskusikan maka semua perasaan hanya menjadi bayang-bayang dalam pekerjaan. Menurut Michael Timmons, a senior specialist at Inspirity yang dikutip dari CNBC.com, istilah ini sudah sangat lama dipergunakan namun lebih banyak dipirbincangkan di antara generasi Z. Mereka menyebutnya dengan sebutan doing the bare minimum. Rupanya, istilah ini juga membawa dampak tidak hanya pada pekerjaan namun juga pada diri sendiri. Karena ketika seorang pekerja tidak lagi menggunakan ikatan emosi dalam pekerjaan, maka tidak ada lagi kebanggaan dalam pekerjaan yang ia lakukan dan tidak ada lagi kontribusi yang dibuat yang bisa membuat ia bangga dengan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya ia hanya bekerja standar saja. Dia akan tampak seperti seseorang yang malas bekerja, tidak memiliki motivasi, dan juga memiliki skill yang rendah dan kaku, kurang fleksibel, tidak mampu bekerja dalam tim. Dan pada akhirnya, kecenderungan ini akan berpengaruh pada reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun dalam dunia kerja. Quiet quitting mungkin tidak terlalu membawa dampak buruk apabila dilakukan hanya sementara atau hanya bersifat fase saja. Dimana seseorang membutuhkan fase tertentu untuk lepas dari segala kepenatan dalam pekerjaan sehingga menolak segala sesuatu yang berlebihan di luar batas yang ia lakukan dan mempergunakan masa-masa tersebut untuk memaksimalkan kemampuan dirinya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi seorang profesional yang lebih berkualitas.